Intro Saya sekarang berada di stasiun Takatsu Di daerah Kawasaki Jalan-jalan di sini Tentang kota ini Apa yang ada di kota ini Mari kita jalan-jalan di kota Takatsu Wah, keadaan di stasiun ini lumayan bagus Wah, tidak rugi datang ke sini jalan-jalan Dalam kereta juga pasti sibuk Banyak sekali tamunya Lagi ngantri nih Mau masuk kereta Aturannya Yang di dalam kereta dulu keluar Baru kita masuk Nah, ini saya sebelah-sebelah di dalam kereta Mau berangkat sebentar lagi Pintu sudah ditutup Dan tujuan kita lewat Sibuya Dan beginilah suasana di dalam kereta Di luar lumayan kelam Wah, ini sungai Tamagawa namanya Menang dari dalam kereta Lumayan bagus Warnanya dan cuaca cerah Dan saya sudah turun di Sebuah stasiun Di stasiun Takatsu Yaitu Deraah Kawasaki Dan biarnya berkeretanya Wah Oke, saya turun dari lip Hehehehe Tertawain aja Waduh Ini Tidak bisa masuk Kerana perlu di charge Itu Tiketnya Dan saya sudah keluar Dari stasiun Pertama aku sini Dera Lucu sih Dera Ini sama-sama Pembangunannya ini Japan Modera Malik Kita sekarang berada di daerah Apa ini Kalasaki mungkin Punya Tidak apa Boleh langsung nih Sebentar Hehehehe Inilah keadaannya Di daerah Kalasaki Yuk Disini Nge-vlog Sebentar yuk Apa aja Ada di daerah ini Saya juga pertama Ke daerah ini Dan Sangat indah Kita menarik Daerah ini Hehehehe Tidak bisa Dari sana Nah disana Ada patung Patung apa itu Wah Patung paras Patung kayu Oh Naik sedikit Kesana Beginilah Suasana Di kota Kalasaki Hehehe Begini kotanya Oh Begini Kalau disini Ditinggal sendiri Tidak bisa pulang Nih bak Di mitrim Tidak bisa pulang Tidak bisa pulang Lipe Tidak bisa pulang Melih Mang pemandangan pemandangan dari atas wah sangat bagus disana faktanya pemandangannya bagus begini friend begini bro lihat pemandangan disana wah dan banyak ada mobil luar sana banyak ada mobil mungkin saya akan nge-blog disini kurang lebih beberapa menit lah untuk tau derah ini begitu untuk kembang dulu untung cuaca bagus ini tidak begitu dingin nah disini ada mobil parkir kawan-kawan kamu harus ke sini dan jalan dengan jalan kawasaki ini ganti ganti kereta lagi di kota gotama kawasaki tapi lapar sekali mau beli makanan dulu jalan dulu mau cari sempat makan dulu disini turun kalau ini jatuh bisa pilih pilih ini stasiun petago ramagawa rame sekali ini lumayan rame nih kotanya ini kawan-kawan kawan-kawan lalu dari stasiun mau cari tempat makan nih lapar nih jam sudah nih hehehe kita jemput aku Tamagawa dan tempat makan disini keluar parah sana parah sana ada 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 bisa lewat sana juga bisa lewat sini yang mana kan kalau punya uang tidak mahal gampang gampang kalau ada wang potaknya gampang tempat 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 namanya tempat tempat terlalu tempat 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 ini banyak sekali sepedanya diparkir ini sepeda, parkir sepeda dimana ini raktanya, jangan lurus aja dulu ini sudah jam 3 nih, lapar, jadi jam 12 saya cari tempat makan, waduh makanan Indonesia menondang ada ada sih ada ini ada lampu merah truknya datang, truknya datang oh ini lah nah ini belum makan nih, makan ayam setengah makan ayam nih, lapar dari tadi nih ada sambal, sambal matah, sambal tomat, sambal buat macam-macam sambal deh, makan dulu lah minyunya banyak sekali, hebat enak-enak semua ni aku susum aku balik hehehe mau mau cacau enak nih enak nih karena mau cari stasiun dulu kayak sana banyak orang kesana jalan yang berarti stasiunnya disana mau cari stasiun dulu karena sini mbak sore sore ini sore sore serah kenyang perutnya baik-baik 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 nah dalam perjalanan pulang itu ketemu supermarket namanya Takah Shimaya terpaksa mampir ke dalam dan duduk-duduk sedikit di sopa sopanya nyaman sebenarnya hampir ketiduran disini kurang lebih tempat santai 16 menit duduk disini hehehe hehehe Eahren numero kawan-kawan kawan-kawan Terima kasih.